Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrika Praoktafialin dari Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia. Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai seleksi variable, yaitu menggunakan metode forward, backward, dan stepwise. Analisis pemilihan variable bertujuan untuk menyeleksi variable yang signifikan dalam persamaan regresi. Salah satu tujuan di dalam analisis regresi adalah untuk mendapatkan model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antara variable independent dan variable dependent. Model terbaik adalah model yang seluruh koefisien regresi signifikan dan mempunyai kriteria model yang terbaik dan optimum. Dalam perumusan model, pertama tentukan variable yang dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian selidiki bentuk yang tepat untuk variable tersebut. Kemudian, untuk model linier dapat dirumuskan sebagai berikut. YI akan sama dengan beta 0 ditambah jumlahan beta J dikali XIJ dengan nilai J dimulai dari 1 hingga ke Y ditambah epsilon I. Misalkan kita notasi serangkaian variable yang tetap ada, yaitu X1, X2, dan seterusnya hingga X ke P. Kemudian, variable yang dihapus yaitu XP plus 1, XP plus 2, dan seterusnya hingga X ke P. Kemudian, periksa efek penghapusan dalam 2 kondisi umum. Kondisi yang pertama, yaitu model yang memhubungkan Y dengan yang memiliki X memiliki semua beta J, yaitu beta 0, beta 1, dan seterusnya hingga beta Q. Kemudian, kondisi yang kedua, yaitu model memiliki beta 0, beta 1, hingga beta ke P, bernilai tidak 0. Tetapi, beta P plus 1, beta P plus 2, hingga beta ke Q, bernilai 0. Sehingga, model yang didapatkan menjadi YI akan sama dengan beta 0 ditambah jumlahan beta J dikali XIJ dengan nilai J dimulai dari 1 hingga ke P ditambah EI. Untuk memilih model yang terbaik, dapat dilihat pada beberapa kriteria berikut. Untuk nilai SSE, MSE, CP malau, AIC, dan SBC, itu akan optimum bila bernilai kecil atau minimum. Untuk nilai R2 dan adjusted R2, akan optimum bila nilainya besar atau maksimum. Untuk melakukan seleksi variable, yaitu dapat digunakan metode yang pertama, yaitu metode forward. Dimulai dengan tidak ada variable yang masuk ke dalam model atau model masih dalam bentuk konstanta. Untuk semua variable predictor yang tidak ada dalam model, pilih satu variable dengan nilai P value-nya terkecil. Untuk uji signifikansi, koefisien regresi kurang dari nilai kriteria alpha. Kemudian, lanjutkan sampai tidak terdapat variable predictor yang dapat ditambahkan ke dalam model. Untuk seleksi variable menggunakan metode kedua, yaitu metode backward, dimulai dengan model terlengkap atau model yang mengandung semua variable predictor. Pertama yang dilakukan, menghapus satu persatu variable predictor yang memiliki nilai P value-nya terbesar. Untuk uji signifikansi koefisien regresi dengan H0, beta i sama dengan 0 versus H1-nya beta i tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji T-nya itu, beta head i per standar error beta head i akan lebih besar dari nilai kriteria alpha. Untuk proses penyesuaian atau fitting model, kemudian berhenti jika semua variable memiliki nilai P value kurang dari kriteria alpha. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode stepwise. Metode stepwise merupakan gabungan antara metode forward dan metode backward. Variable independent yang pertama kali masuk ke dalam model, yaitu variable yang korelasinya tertinggi dan signifikan dengan variable response atau variable dependent. Kemudian, untuk variable yang masuk kedua adalah variable yang korelasi parsialnya tertinggi dan masih signifikan. Variable yang dimasukkan dalam tahap awal dapat dikeluarkan dari model, atau dengan kata lain yaitu metode backward. Pada tahap selanjutnya, karena tidak signifikan setelah dilakukan pengujian kembali. Demikian penjelasan mengenai beberapa metode dalam melakukan fleksi variable. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!